Intro Kepala dulu selamat menikmati bersama pangandaran guide channel khusus informasi pariwisata dan hotel pangandaran hari ini saya mengajak teman-teman untuk menikmati sunset di sore hari dan kebetulan saat ini saya sedang berada di area perbatasan antara pantai barat dengan cagar alam untuk kondisi air laut sekarang ini sedang surut signifikan banget ini kelihatan ya jauh banget surutnya nah di depan ada momen langka ini rusa-rusa sedang berkumpul dan di pohon-pohon di atas pohon itu juga banyak monyet kera dan lain-lain dan ini sekitaran pukul 16 kurang lebih pukul 16 sore jadi ini lagi sunset mungkin rusa-rusanya sedang menikmati sunset kemudian ini bambu yang berjejer ini berfungsi sebagai pagar pembatas area antara pantai barat dengan pantai ciborok yang termasuk di area kawasan jagar alam nah di area pantai ciborok ini biasanya keluarga besar ibu susi pujiastuti berkumpul disini biasanya mereka sambil berenang berjemur dan makan-makan di area ini selain pemandangannya yang eksotis area pantai ciborok ini sangat aman dan sangat kondusif digunakan untuk berenang selain tidak ada perahu yang berlaru-larang untuk gelombang atau ombaknya juga disini paling landai dan paling aman kondusif terutamanya buat anak-anak untuk bermain atau berenang tapi untuk bermain di area ini kalau biasanya di weekend atau di saat liburan lagi rame biasanya ada penjaga tiketnya jadi kalau teman-teman pengen bermain di area ini harus membayar tiket kalau weekday 15 ribu dan kalau weekend 20 ribu per orang oke jangan kemana-mana tetap di channel ini buat teman-teman yang baru nemuin channel ini jangan lupa dukungannya untuk di like di subscribe dan di share sebanyak mungkin di sosial media yang kalian punya nah teman-teman kita untuk menuju ke pasir putih kita akan mencoba jalur alternatif jalan pintas terdekat untuk sampai ke pantai pasir putih dan jalur ini hanya bisa digunakan di momen-momen tertentu saja terutamanya hanya pada saat ketika air laut sedang surut karena kalau lagi pasang ini area ini akan terendam air cukup tinggi sehingga tidak aman untuk bisa dilalui oke jangan kemana-mana tetap di channel ini kita akan mencoba mencari jalan pintas alternatif untuk sampai ke pantai pasir putih secara cepat tapi sebelumnya saya peringatkan bahwa jalur ini tidak aman untuk manula jadi sesuaikan saya ya buat kalian buat kalian yang masih cukup muda enerjik dan powerful masih bisa melewati jalur ini sesulit dan seekstrim apa jalur ini untuk bisa dilewati yuk kita yaa marki cop mari kita coba bismillah 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 iya sih tuan mohon ibu ibu biar bisa ngertap kamu naiknya gimana sendalnya kaki dulu jangan kepala dulu aduh aduh panjat tebing gati licin alhamdulillah sampai pilihan mama pilihan mama hai hai di nah ternyata kita sudah sampai di pasir putih dan ternyata ini memang jalur super cepat dari pantai Ciborok tadi beralih ke pantai pasir putih cagar alam Pangandaran dan seperti ini kondisi sore ini di area pantai pasir putih Pangandaran selanjutnya kita akan bereksplorasi sepanjang pantai pasir putih ini dan kita akan melihat lebih dekat lagi semakin dekat di kapal yang pernah ditenggelamkan oleh Ibu Menteri Susi Pucyastuti jangan kemana-mana tetap stay tune di channel ini supaya kalian tidak ketinggalan sudut-sudut terindah dan apa saja yang bisa kalian nikmati di sepanjang area pasir putih cagar alam ini nah di depan banyak sekali ini perahu-perahu yang mengangkut wisatawan hilir mudik ada yang datang dan ada yang kembali jadi untuk sampai ke area ini teman-teman bisa menggunakan beberapa alternatif jalur yang bisa dilalui salah satunya bisa melalui jalur laut yaitu menggunakan perahu seperti yang tadi kita lihat untuk tarif perahunya biasanya dikenakan tarif per orang dan maksimal 10 orang per perahu dan untuk tarif per orangnya biasanya bersifat kondisional harganya bisa kalau weekday lagi sepi teman-teman bisa coba menawar antara 20.000 sampai 25.000 per orang atau jika kondisi lagi rame biasanya lebih mahal bisa mulai 25.000, 30.000 bahkan mungkin lebih tergantung teman-teman bagaimana bisa bernegosiasi dengan pemilik kapalnya maaf maksud saya perahu kemudian alternatif jalur kedua yaitu saya rekomendasikan buat kalian yang masih muda yang masih powerful bisa mencoba jalur yang tadi kita lewati tapi itu juga tidak bisa sewaktu-waktu kapanpun karena tergantung kondisi air lautnya sendiri dalam kondisi pasang atau surut jadi kita bisa lewat situ kalau kondisinya pas lagi surut aja kemudian jalur alternatif ketiga teman-teman bisa melalui jalur darat mulai dari area depan hotel horizon di pantai barat pangandaran dan untuk di gerbang masuknya ada loket tiket yang harus dibayar per orang antara 15.000 sampai 20.000 oke saya akhiri dulu vlog kita hari ini dimulai dari area depan hotel horizon di pantai barat pangandaran sampai di pasir putih jagar alam ini untuk selanjutnya saya akan melakukan live streaming langsung dari lokasi pantai pasir putih ini jadi teman-teman yang pengen mendapatkan informasi wisata secara real live streaming langsung dari lokasi wisata bisa ikuti live streaming pangandaran guide di setiap harinya oke sekian dulu terima kasih dan assalamualaikum setelah mulai dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati